Shalom sahabat pemenang yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Saya Pendeta Emanuel kita bertemu kembali dalam renungan yang berjudul Terang yang tak terpadamkan. Dalam dunia ini terang adalah sumber kehidupan yang dibutuhkan setiap orang. Sebagaimana Tuhan dalam penciptakan dunia ini? Sebelum segala sesuatu diciptakan Tuhan, maka Tuhan memulainya dengan menciptakan terang. Jadi adalah suatu gambaran bahwa tidak mungkin bagi seseorang manusia hidup tanpa terang. Yesus menyatakan dirinya dengan berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohan 8 ayat 12 artinya, Tanpa Kristus kita hanya akan berjalan dari kegelapan menuju kegelapan lainnya. Namun, Yesus yang adalah terang telah datang ke dunia untuk menerangi kita semua yang hidup dalam kegelapan dosa. Dengan satu tujuan agar kita tak lagi berjalan dalam kegelapan. Karena kutub dosa telah membawa kita hidup dalam kegelapan. Jadi, kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini membawa misi yang sangat mulia. Yaitu melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan membawa kita kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9 Serta memberikan jaminan hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunnya Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23 Oleh sebab itu, jangan bermain-main lagi dengan dosa. Sebab kegelapan tak pernah memiliki tempat di dalam terang. Karena Tuhan adalah terang adanya. Sebagaimana dalam perjanjian lama, Tuhan menunjukkan penyertanya atas umatnya dengan tiang awan di siang hari. Dan tiang api di malam hari. Tiang awan dan tiang api merupakan simbol kehadiran dan penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel selama perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju kanaan yaitu negeri perjanjian. Ada relasi yang sangat jelas antara Yesus dengan setiap orang yang sudah diselamatkan. Yesus menjadi sumber terang dan kita merefleksikan terangnya di dunia ini. Ilustrasi yang sangat tepat yang dapat menggambarkan hubungan kita dengan Yesus adalah matahari dan bulan. Bulan tidak mempunyai terang sendiri. Bulan memantulkan sinar yang diterimanya dari matahari. Demikian pula kita sebagai pengikut Kristus. Kita tidak punya terang sendiri. Kita hanya memantulkan terang Kristus. Kita semua mengetahui bagaimana proses terjadinya ke tanah bulan bukan? Yaitu ketika bumi yang kita tinggali ini terletak di antara matahari dan bulan. Sehingga bulan tidak menerima sinar dari matahari. Demikian juga kita sebagai pengikut Kristus seringkali gagal memancarkan Kristus. Karena ada dunia yang merintangi kita. Dimana ketika kita meletakkan dunia di antara kita dengan Tuhan. Dalam Galatia pasal 5 ayat 19-21 dijelaskan bahwa ada sifat-sifat kedagingan yang menjadi penghalang untuk kita dapat memancarkan terang Kristus. Ada satu ilustrasi lain tentang terang dalam bahasa Yunani. Iyalah kata post. Kata post ini merupakan akar dari kata foto. Dalam bahasa Inggris. Artinya kita ini merupakan potret dari Tuhan Yesus. Kita sangat mengenal kata selfie bukan? Yaitu satu cara berfoto dimana kita semua bisa melihat kepada kamera dan disana kita melihat foto setiap orang yang berselfie. Pertanyaannya adalah apakah orang yang melihat Yesus terpancar melalui hidup kita? Atau sudahkah hidup kita menjadi kesaktian bagi orang lain? Mari kita sebagai anak-anak terang yang telah menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Sehingga kita dapat bercahaya di antara angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Mari ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, aku sungguh bersyukur. Karena dalam terangmu yang tak tershampiri, Engkau datang untukku menghampiri aku. Agar aku tidak lagi hidup dalam kegelapan dosa. Mampukan aku untuk hidup sebagai anak terang dengan meninggalkan dosa Dan memiliki kehidupan yang berbuahkan kebaikan, Keadilan, Dan kebenaran bagi sesama agar Tuhan Yesus Engkau dimuliakan melalui hidupku Dalam nama Tuhan Yesus. Amin Bagi sahabat yang terberkati dengan renungan ini, Tolong di-share ke banyak orang. Agar jadi berkat, Bahkan sahabat sedang melakukan perintah agung Tuhan Yesus. Agar mengabarkan Injil. Bila sahabat belum pernah subscribe renungan kita ini, Tolong di-subscribe. Bila sahabat sudah pernah subscribe renungan kita, Tolong di-like dan share saja. Salam dari saya, Pendeta Emanuel dan Tim.